hai assalamualaikum mam ketemu lagi di channel aku mami banaca hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya mam ikutin terus nah tadi tuh aku udah belanja gitu ya mam karena aku tuh pulang kerja langsung belanja ya udah tadi tuh aku belanja harian habis Rp45.000 gitu mam aku cuma beli ayam aja ya mam karena kebetulan ada sayur gitu di kulkasku jadi ya udah aku tuh kemahe tadi cuma beli ayam aja ayamnya tadi tuh sekitar sekilo setengah gitu ya mam jadi itu tuh satu ekor aku beli nah sampai rumah aku tuh cuma ambil dikit gitu ya mam ini tuh sebenernya si abang tuh minta stik daging gitu ya cuma karena dagingnya masih keras ya udah aku buatin stik ayam gitu mam nah untuk laukku sama suami aku tuh mau bikin ayam goreng tepung saus asam manis Nah aku tuh jarang ya mam masak-masak kayak gini biasanya aku tuh masak-masak ya deso gitu ya udah sekali-kali agak keren dikit ya mam Nah tadi untuk yang apa namanya stiknya itu udah aku marinasi pakai bawang putih halus lada sama garam aja ya mam Nah ini untuk ayam gorengnya ayam goreng tepungnya itu aku kasih lada garam terus garam terus ini juga aku kasih itu ya mam apa telur Nah ini aku diamkan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih satu jam lanjut mam ini tuh aku punya stok sayur jadi ini tuh udah kemarinnya aku beli ini ada buncis ada wortel ada jagung ya aku tuh mau bikin sayuran ala-ala restoran gitu ya ya Mam biar ada sayurannya ya udah ini aku bersihkan wortel kebetulan wortelnya ini tinggal sebiji gitu ya Mam ya udah ini langsung aja aku bersihkan untuk wortelnya sengaja aku potong dadu kecil-kecil gitu ya Mam biar kayak di restoran pokoknya ini aku terniat banget ya Mam untuk motongnya padahal ya membutuhkan waktu yang lama ya Mam kalau ngiris kecil-kecil gini tapi yaudahlah nggak papa sekali-kali lagi biar cakep gitu Mam Oh ya Mam mami-mami hari ini lagi pada ngapain nih udah pada masa belum masa apa nih boleh kasih inspirasi dong sama aku nah lanjut aja ini aku iris-iris aku potong-potong gitu ya Mam untuk buncisnya aku tuh jarang banget ya Mam masa buncis karena memang di rumah itu orang-orang sampai kurang suka gitu ya Mam buncis jadi aku tuh memang dari kecil juga jarang banget makan buncis Mama aku tuh dulu juga jarang banget ya Mam masa makanya ini kalau aku beli buncis tuh dikit banget ya cuma satu apa satu genggam gitu nggak tahu harganya berapa yang penting aku ambil aja gitu Mam lanjut ini aku tuh pipil jagung gitu kemarin aku ada beli satu satu buah karena kebetulan memang nggak ada gitu ya Mam jagungnya ya udah ini aku pipil aja ini aku cuma pakai bumbu bawang bombay sama bawang putih itu aja ya Mam aku cincang-cincang ya kalau masak-masak kayak gini tuh nggak terlalu banyak ya Mam bumbunya namanya juga bukan masakan nusantara masakan nusantara bukan ya ini nih kayaknya masakan perpaduan gitu ya Mam bukan asli dari Indonesia nah ini udah aku pipi apa udah aku cincang gitu untuk bawang putihnya lanjut untuk bawang bombaynya ini aku iris-iris biasa aja ini kecil-kecil gitu ya Mam biar cakep nah untuk ayamnya ini aku goreng tepung pakai tepung sajiku aja ya Mam biar cepet gitu pokoknya ya yang simpel aja karena ya kalau aku tuh masa si sore itu buru-buru ya Mam karena ada bahan aja bakalan diantar pengasuhnya aku kalau masakan kayak gini masih terima gitu ya Mam lidah aku makannya cuma kalau makan makanan yang udah kebarat-baratan banget itu udah nggak nerima ya Mam katrok banget Mam aku tuh nggak bisa nerima makanan-makanan yang keren gitu nah ini lanjut aku goreng Mam untuk ayamnya ini aku goreng sampai kecoklatan gitu pokoknya sampai crispy gitu ya Mam ya ini aku tuh nggak pakai banyak minyak karena ya hemat aja karena gitu ya Mam kalau goreng goreng pakai tepung itu habisnya itu kan minyaknya itu jadi kotor ya jadi menurutku sayang gitu Mam kalau pakai banyak minyak lanjut disini aku tuh sudah habis bikin stick cuma tadi nggak sempet aku record ya Mam karena juga cuma buat satu ini bekas pen bekas sticknya itu langsung aja aku buat untuk masak sayur Oh ya Mam ini pennya itu dibeliin Bunda Rica loh Alhamdulillah ya Mam kebetulan aku tuh belum punya pen kayak gini dan ini selalu aku pakai Nah untuk bumbu sayurannya aku tuh cuma pakai bawang putih aku cincang tadi ya Mam sama bawang bombay ya udah ini langsung dimasukin aja sayur-sayurannya pokoknya ya gampang ya Mam ini aku kasih air ya Mam terus aku kasih lada bubuk kasih garam sama migin sedikit aja ya pokoknya sampai pas gitu ya Mam rasanya aku nggak bisa ya Mam kalau nakar-nakar karena aku tuh masaknya itu ngasal gitu ya orangnya maksudnya tuh pakai feeling gitu Mam nah ini kalau sayurannya udah udah agak empu aku masukin jagungnya jagungnya itu gampang gitu ya Mampunya jadi aku masukin terakhir aja nah ini udah mateng pokoknya ini tuh udah enak banget Mam ini tuh unik gitu ya rasanya lanjut Mam ini aku mau bikin ayam goreng tepung saus asam manisnya aku juga pakai bumbu bawang putih cincang terus bawang bombay sama cabai gitu aku iris-iris aja dikit aku tuh juga pakai saus tomat terus saus apa namanya saus yang pedes ya Mam sama pakai saus tiram gitu tapi aku nggak pakai tepung maizena ya Mam karena aku tuh kurang suka yang kental-kental banget jadikan kalau pakai saus itu udah lumayan kental ya Mam makanya aku enggak pakai apa manzena lagi ini aku tambahkan sedikit air Mam biar tambah meresap gitu bumbunya aku disini pakai lada bubuk juga ya Mam aku tambahin garam sama micin tapi dikit banget karena kan dari sausnya itu udah ada rasa asinnya gitu ya Mam Oh ya aku mau sahabat-sahabat temen-temenku semua Hai Mam Hai Bunda Hai temen-temen semua terima kasih ya udah klik video aku udah selalu setia nontonin video aku bagi temen-temen yang belum subscribe boleh ya dipencet tombol subscribenya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap aku upload video baru dan untuk temen-temen yang merasa videoku ini bermanfaat boleh banget ya di share di tab komunitas kalian atau sosial media ada yang kalian punya nah ini ditunggu aja sampai mateng ya Mam disini tuh aku tambahkan merica atau lada bubuk itu ya Mam untuk mericanya ini enggak terlalu banyak ya Mam karena kalau merica bangkai itu menurutku lebih pedes jadi aku tuh nggak berani kalau pakai banyak-banyak beda ya Mam sama yang lada aku kemasan itu rasanya karena kalau merica asli bangkai tuh pedesnya itu lebih nampol ya lebih panas gitu ditenggorokan menurutku ya Mam oh iya aku tuh jarang gitu ya Mam buatin stick untuk anakku nah kemarin itu pas aku buatin stick rupanya dia itu suka banget ya Mam pokoknya habis gitu aku kira dia nggak bakalan suka tapi kayaknya dia lebih hobi makan stick next aku pingin ya buatin dia stick daging gitu Mam cuma kalau disini tuh susah ya Mam nyari daging yang khusus untuk stick nah kalau di supermarket supermarket besar itu biasanya ada yang Mam daging yang untuk stick untuk ini untuk itu pokoknya itu lengkap nah ini udah mateng gitu bumbunya langsung aja aku masukin ya Mam untuk ayamnya ini tuh enak ya Mam makan pakai apa nasi hangat aja udah enak aku ini makan pakai sayuran yang aku buat itu ya Mam nah ini udah mateng langsung aja aku masukin ke dalam wadah saji ini untuk sayurannya itu cakep banget gitu ya Mam warnanya campur-campur pokoknya itu ada oren kuning hijau pokoknya cakep ya semoga anakku suka terus lanjut ini untuk ayam goreng tepung saus asam manisnya itu udah mateng juga pokoknya udah cukup ya Mam makan ini aja untuk menu hari ini oke lanjut ini aku tuh mau melepasin baju yang udah dijemur udah kering gitu dari hangernya aku tadi tuh udah ngangkatin ya Mam terus aku taruh aja di atas mobil ini nah ini karena aku udah sempet ya udah aku langsung aja ngelepasnya dari hangernya oh ya Mam kegiatanku hari ini nggak begitu banyak ya Mam aku tuh sebenarnya cuma masa aja terus sama ngangkatin baju karena hari ini tuh cuacanya itu cerah banget Mam bikin mager banget untuk berkegiatan panasnya Masya Allah ya Mam kalau dibangka ini mungkin Mami-Mami belum pernah ya ngerasa kalau dibangka dia itu panasnya nyangat gitu ke kulit jadi bisa tambah bikin gosong gitu Mam oke deh Mam segitu dulu ya Mam untuk videoku kali ini semoga dapat memberikan manfaat untuk Mami-Mami bunda-bunda dan temen-temen semua ditunggu ya Mam video-video aku selanjutnya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih